Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pagi hari ini saya senang sekali berada di tengah-tengah komunitas percinta buku Yang satu sisi ada kelompok-kelompok penulis, ada kelompok-kelompok editor Ada kelompok ilustrator, ada kelompok industri-nya Jadi hari ini rasanya mungkin lengkap dan bersama-sama dengan media guru Hari ini IKP Jawa Timur memulai untuk kegiatan Festival Hari Buku Nasional 2022 Jadi tahun ini Jawa Timur ditunjuk oleh IKP Pusat sebagai tuan rumah Festival Hari Buku Nasional 2022 Dan punca acara akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei Tanggal 22 Mei Acara akan dipusatkan di Masbion Square Jalan Ayani, Surabaya Selama enam hari Sehingga nanti dari kegiatan selama enam hari itu Akan ada bermacam-macam kegiatan Yang utamanya adalah untuk membangkitkan literasi di Jawa Timur Utamanya di Indonesia Pada kegiatan itu insya Allah mengambil tema Transformasi digital menuju literasi bangsa Teman-teman sekalian bahwa hari ini saya cukup berbangga Ada beberapa narasumber yang betul-betul mempunyai Kalian di dalam penulis Ada Bu Pipit, Pak Yudi Bukun dan Pak Saifun Rahman Mudah-mudahan nanti hari ini akan Ada wacana-wacana baru yang Bisa kita kolaborasikan Bisa kita berjasamakan Yang jelas dari masing-masing Kita semua adalah Berusaha berkontribusi agar bagaimana Buku itu menjadi bagian Dari literasi bangsa Terima kasih kepada Pak Eksan Yang hari ini Belianya tadi WAA saya akan gabung Buku pukul 9.30 Masih subuhan di Napawi Mudah-mudahan perjalanan Pak Eksan lancar Dan doa-doa kita semua juga Disampaikan Pak Eksan di sana Bapak-Ibu sekalian Pada saat Ini ada beberapa tantangan-tantangan Yang dihadapi oleh industri perbukuan kita Dengan semakin maraknya Buku online Kemudian e-book dan sebagainya Kemudian ada Yang kaitannya dengan Pemasaran-pemasaran sejarah digital Maka ada tantangan-tantangan yang Kemudian itu menjadi Keprihatinan kita Dikapi Utamanya yang terakhir Yang kita hadapi adalah Maraknya pembajakan buku Jadi penjualan buku-buku online itu Kita sinyalir Sedikit gangguan sinyal Barangkali Bapak Yang kemudian Menjadi industri Pembajakan Buku Yang cukup besar Sehingga Halo Ya Bapak agak delay tadi Pak Halo bisa didengar suara saya Ya Sudah sekarang sudah jelas Pak Tadi agak delay Ya Pak Silahkan Pak Jadi Kita yang di industri perbukuan Yang bergerak di industri perbukuan Pada Dekade-dekade terakhir ini Ada banyak hal Yang itu menjadi tantangan Kita bersama Maka kita Kemudian Salah satu yang kita lakukan Mungkin nanti adalah Kampanye Beli buku Ori Karena Lokapasar-lokapasar Yang ada Yang menyediakan Penjualan buku secara digital Kita tengah rai Itu menjadi Ladang Untuk menjadi industri Buku bajakan Terus terang ini cukup Mengganggu Utamanya juga Bagi industri perbukuan kita Bagi penulis-penulis kita Karena ini tidak menghargai Seri payah para penulis Di dalam menerbitkan Atau di dalam menghasilkan Karya-karya Buku yang bermutu Melalui kegiatan Festival Hari Buku Nasional Nanti Kita akan Ada berbagai kegiatan Baik itu Lomba menulis Lomba menulis Kemudian Lomba menoneng Ada pemilihan Duta buku Ada pameran Buku Kemudian ada Kegiatan-kegiatan lain Yang Pada muaranya Adalah Bagaimana kita Bersama-sama Untuk Mengkambanyakan Literasi Bangsa Saya berterima kasih Kepada seluruh Teman-teman Yang sudah bergabung Pada Kegiatan pagi hari ini Tercatat sudah ada 66 orang Yang digabung Mudah-mudahan Dalam setiap sesi Yang akan direncanakan Pada setiap minggu ini Kemudian ada Rekomendasi-rekomendasi Yang mungkin nanti Bisa disampaikan Kepada kami Dan itu nanti Akan kita Teruskan Kepada IKB Pusat Untuk bisa mendapatkan Tindak lanjut Selamat Dan terima kasih Kepada teman-teman Sekalian Sekali lagi Saya Mewakili Seluruh Pengurus Ikatan Penerbit Jawa Timur Dan Panitia Festival Hari Buku Nasional Tahun 2022 Menyampaikan Apresiasi Dan terima kasih Atas terselenggarannya Kegiatan Magal Paki hari ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Kembali Bapak Terima kasih Banyak Pak Atas paparannya Dan teman-teman Kami akan Menyediakan Waktu nih Dengan Kita langsung Berinteraksi Dengan Bapak Silahkan Untuk Raise hand Yang ingin Menanyakan Kepada Bapak Seperti apa sih Sebenarnya Proses yang Sedang Diadakan Di festival Buku Dan sebagainya Berkenaan dengan Kegiatan Yang sedang Dilaksanakan Di festival Hari Buku Nasional 2022 Silahkan Teman-teman Yang ingin Bertanya Kami Berikan Waktu Untuk yang Di live Youtube Juga Kami juga Memberikan Waktu Untuk Memberikan Pertanyaan Oke Ini ada Dari chat Berarti Iya Yang raise hand Belum ada Ke Bapak Diannafi Atau Ibu Ini ya Bapak Diannafi Atau Ibu Ini boleh Untuk Menampakan Dirinya Agar Bisa Bertanya Langsung Kepada Ibu Oh Ibu Iya Ibu Oke Ibu Mungkin Bisa Ditanyakan Langsung Kepada Bapak Apa-apa Saja Mungkin Selain Waktu Dan Yang Ibu Tanyakan Lewat Silahkan Bu Dian Yang pertama Tadi Mau Tanya Festivalnya Kapan Dimana Terus Yang Terkait Dengan Pembajakan Itu Emang Kayaknya Mesti Ada Kayak Penegakan Hukum Mbak Karena Mungkin Pembajakan Udah ada Kebijakan Dan Peraturannya Ya Tapi Emang Kayaknya Tidak Ada Tindakan Buat Para Pembajak Itu Jadi Mereka Lolos Aja Pendapat Aja Terima Kasih Oke Kita Simpan Dulu Ya Bapak Mungkin Ada Lagi Pak Di Youtube Belum Belum Kelihatan Baik Yang Ada Di Ruangan Atau Mungkin Dari Narasumber Juga Ada Yang Mau Bertanya Dengan Bapak Kita Oh Ada Dari Mas Deddy Wahyudi Mas Deddy Wahyudi SMP Negeri 2 Aduh Kelihatan Sudah Siap Beliau SMP Negeri 2 Moro Jauh Ini Mas Deddy Wahyudi Silahkan Mas Terima kasih Mbak Sama Pagi Mohon Ijin Pak Anam Untuk Menyampaikan Pertanyaan Dasar Dari Dasar Apakah Festival Hari Buku Nasional Ini Diadakan Dan Apakah Ini Sifatnya Tahunan Atau Bagaimana Dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Pendidikan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Anam Kami Silahkan Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Kedua Penanyaan Taji Silahkan Pak Terima kasih Yang pertama Dari Budian Nafi Festival Hari Buku Nasional Ini Akan Diadakan Tanggal 17 Sampai 22 Mei Di Surabaya 17 Sampai 22 Mei Di Surabaya Yang Tempatnya Adalah Di Minas Pian Square Itu Di Jalan Ahmadiyani Kemudian Selama Kegiatan Langsung Ini Sekaligus Nanti Saya Menjawab Pertanyaan Dari Pak Dedi Tadi Jadi Festival Hari Buku Nasional Ini Selamat Datang Assalamualaikum Pak Eksan Waalaikumsalam Warahmat Warahmat Festival Hari Buku Nasional Ini Bertepatan Dengan Hari Buku Nasional 17 Men Dan Untuk Pertama Kalinya Diadakan Oleh Kapi Pujat Di Banten Pada Tahun Lalu Di Provinsi Banten Sehingga Kita Yang Kedua Ini Ditempatkan Di Jawa Timur Sebagai Tuang Jadi Kita Baru Bukan Event Ini Akan Menjadi Perhatian Pengurus IKAPI Daerah IKAPI Di Provinsi Maupun IKAPI Di Cabang Cabang Jadi Kegiatan Nanti Akan Kegiatan Setiap Tahun Yang Kebetulan Tahun Ini Jawa Timur Sebagai Tuan Rumah Dibutupkan Jawa Timur Tetapi Untuk IKAPI IKAPI Caya Pada Hari Yang Sama Dengan Berbagai Macam Kegiatan Mereka Akan Mengadakan Kegiatan Kegiatan Tersebut Jadi Secara Serentak Nanti Akan Diadakan Di Seluruh Indonesia Demikian Juga Di Jawa Timur Kita Ada 15 DBC Di Kabupaten Kota Yang Insyaallah Nanti Juga Secara Bersamaan Baik IKU PRA Sebelum Tanggal 17 Maupun Tanggal 17 Secara Bersama Sama Itu Nanti Akan Kita Adakan Kegiatan Secara Bersama Sama Di Dalam Rangka Untuk Melaksanakan Hari Buku Nasional Ini Sehingga Harapan Kita Bersama Kita Bisa Melihat Bahwa Perkembangan Literasi Di Semua Lini Itu Akan Kita Gerakan Karena Dalam Kegiatan Ini Nanti Kita Akan Melibatkan Banyak Sekali Komunitas Komunitas Pelajar Komunitas Mahasiswa Komunitas Pondok Sandren Dan Komunitas Semua Kemarin Yang Sudah Disare Oleh Pak Isan Ada Lomba Menulis Isi Dan Nanti Lomba 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 Berikutnya Yang Itu Bisa Diikuti Oleh Seluruh Komunitas Perbukuan Di Tanah Air Kemudian Yang Pertanyaan Berikutnya Dari Tudian Tadi Yang Kaitannya Dengan Maretnya Pembajakan Buku Kita Tahu Bahwa Dunia Perbukuan Itu Penerbit Dan Sebagian Besar Itu Merupakan Usaha Kecil Yang Menengah Yang Seakan Harus Berhadapan Dengan Perusahaan Bersekala Unicorn Kita Tidak Bisa Mengadukan Lokapasar Daring Pada Saat Terjadi Pelanggaran Hacipta Melalui Lokapasar Walaupun Lokapasar Tersebut Kemudian Memfasilitasi Penjualan Buku Bajakan Ini Mengacu Kepada Surat Edaran Menkom Info Bahwa Penyedia Yang Membebaskan Mereka Dari Tanggung Jawab Atas Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Beragak Jadi Pengaduan Atas Penjualan Buku Bajakan Cukup Mereka Layani Dengan Cara Menghapus Tokonya Saja Sementara Tindakan Kepada Toko Selama Ini Kita Cukup Sulit Untuk Menjaring Terakhir Kita Ikapi Sudah Bekerja Sama Dengan Men Kumham Dan Men Kerekraf Di Dalam rangka Untuk Disamping Itu Kita Juga Untuk Mengimbangi Itu Kemudian Ikapi Pusat Itu Membentuk Ikapi Store Yang Khusus Nanti Menjual Buku Buku Yang Dari Penerbit Anggota Ikapi Sehingga Di Dalam Raka Kita Untuk Menjual Buku Buku Ori Bukan Buku Buku Bajakan Saya Kira Itu Yang Yang Bisa Sampaikan Terima Kasih Sampai 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 Sampai